Intro Penyerang Bayangkara FC dan tim Nas U23 yaitu Sadilam Dhani kini kembali tersandung kasus hukum Namun kali ini Sadil dilaporkan ke Polreskendari, Sulawesi Tenggara oleh pelapor Adrian atas dugaan penganiayaan Intro Berdasarkan surat tanda penerima laporan pada 28 Maret 2020 Sadilam Dhani disangka menganiaya dan mengeroyok kerabat pelapor atas nama Rewan Dalam surat tersebut disebutkan penganiayaan dilakukan di Jalan Kheril Anwar, Kelurahan Wawa, Kecamatan Wawa, Kota Kendari pada Jumat 27 Maret 2020 Intro Dan manajer Bayangkara FC Nyoman Yogi Hermawan mengatakan bahwa pihaknya kini sedang mencari kebenaran atas kasus yang menimpa pemainnya tersebut Intro Yogi masih belum mengetahui secara detail mengenai kasus itu Apalagi saat kini sekuatnya tengah dilipurkan dampak ditanggukannya kompetisi Shopee Liga 1 2020 Intro Dan kasus ini merupakan kasus dugaan penganiayaan yang kedua kalinya setelah sebelumnya pada 2018 Intro Halo guys, terima kasih sudah menonton Gola Daini Untuk mendapatkan informasi terupdate atau unik setiap harinya Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya See you guys